Maksim Butir berhasil mengejutkan netizen dengan tampil di film Ticket to Paradise bersama Julia Roberts dan George Clooney. Ini membuat Maksim menjadi satu-satunya aktor dari Indonesia yang bisa beradu akting dengan dua bintang Hollywood itu. Aktor berdarah Perancis itu memerankan pria bernama Gede. Maksime André Selambutir lahir 22 April 1993. Ia merupakan pemeran, model, dan musisi berkebangsaan Indonesia. Maksime merupakan anak sulung dari dua bersaudara, dari pasangan Patrice Butir, seorang koki yang berasal dari negara Perancis dan Siti Purwanti asal Indonesia. Maksime memulai karirnya di dunia hiburan sebagai model dalam sebuah agensi di Bali. Dia pernah menjalin hubungan dengan aktris Prilly Latukonsina. Film Ticket to Paradise sendiri berkisah tentang upaya mantan pasangan suami istri David yang diperankan George Clooney dan Georgia Julia Roberts untuk menggagalkan pernikahan putri mereka Lily. Kaitlin Defer dengan lelaki asal Bali bernama Gede yang diperankan Maksime Butir. Ada fakta menarik dari proses pembuatan film ini. Meski mengisahkan tentang kehidupan di Bali, namun kenyatanya syuting film ini dilakukan di Pulau Kainselen, Australia. Ini dikarenakan saat itu sulit melakukan syuting di Bali selama pandemi. Ada berbagai macam tradisi Bali yang ditampilkan dalam film ini. Beberapa diantaranya adalah metatah atau potong gigi, injak kelapa, hingga menusuk anyaman dengan keris. Dikemas dengan genre komedi drama, film Ticket to Paradise rencananya akan mulai tayang di Indonesia pada 30 September 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!